Intro Halo Studio Lovers, Indonesia patut bangga nih sebab memiliki industri pesawat terbang yang menjadi satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. PT Dirgantara Indonesia namanya sering pula disebut dengan PTDI. Perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia ini didirikan sejak tahun 1976 dengan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Tidak hanya pesawat, perusahaan ini juga memproduksi helikopter dan juga senjata. Nah yang membanggakan, PTDI menjadi subkontraktor bagi industri pesawat terbang besar dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamics dan juga Fokker. Kerjasama inilah yang membuat Indonesia berkesempatan memuat berbagai jenis pesawat. Meskipun belum seluruh bagian digarap langsung oleh anak bangsa, pesawat buatan PTDI telah digunakan di berbagai belahan dunia. Mulai dari untuk kebutuhan komersil seperti angkutan penumpang hingga urusan pertahanan negara seperti helikopter perang. Nah berikut ini 10 pesawat buatan Indonesia yang dilirik oleh banyak negara di dunia. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kami dapat terus mengembangkan channel ini dan memberikan informasi menarik lainnya untuk kita semua. CN-295 Pesawat multiguna CN-295 tidak diproduksi secara utuh di Indonesia. Pada tahun 2011, PTDI membuat kontrak lisensi dengan Airbus Defense untuk memproduksi bagian buritan, termasuk sayap belakang. Nah selain itu, PTDI juga mendapatkan lisensi untuk merakit CN-295 di pabriknya di Bandung. Saat ini, 9 unit CN-295 digunakan oleh TNI Angkatan Udara sebagai pesawat angkut. CN-235-22-0 CN-235-22-0 adalah varian terbaru burung besi yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Pesawat multiguna bermesin ganda ini paling banyak digunakan oleh militer Turki yang memiliki 59 unit. Hingga kini CN-235-22-0 masih menjadi primadona unggulan PTDI. H-215 Super Puma 6 tahun setelah berdiri pada tahun 1976, PTDI yang dulu bernama IPTN sudah mulai memproduksi helikopter multiguna Super Puma. Nah hingga kini, H-215 digemari karena desainnya yang cukup fleksibel dan juga optimal untuk mengemban misi kemanusiaan. NC-212 Dikembangkan sejak 1971, NC-212 adalah pesawat penumpang untuk keperluan sipil. Sejak 2008 silam, Airbus memindahkan produksi NC-212 sepenuhnya ke Indonesia. Baru-baru ini, PTDI meluncurkan versi teranyar NC-212-400 yang didesain oleh Airbus di Spanyol. PTDI hingga kini telah memproduksi 105 unit NC-212 yang banyak dijual ke negara jiran di Asia Tenggara. EC-725 Super Kogart EC-725 alias H-225M merupakan helikopter multiguna bermesin ganda untuk keperluan militer yang diproduksi secara berbarengan oleh Airbus dan juga PTDI. Kebanyakan nih, EC-725 digunakan sebagai helikopter angkut dan pernah diterjunkan di Afganistan, Mali, dan juga Libya. Belum lama ini, TNI memesan 5 unit EC-725 dari PTDI. N-250 Gatot Kaca Proyek pesawat N-250 dipimpin langsung oleh Bapak Teknologi Nasional Baharudin Yusuf Habibie dan merupakan pesawat pertama di kelasnya, Subsonic Speed, yang menggunakan teknologi fly-by-wire atau seluruh gerakannya dikendalikan dengan komputerisasi. Jam terbang 900 jam dengan kecepatan 910 km per jam dengan daya jelajah 1.480 km, kapasitas 50 orang, juga dirancang tanpa alami dash roll atau pesawat oleng. Tidak ayal kehadiran N-250 Gatot Kaca menjadi tolak ukur pembuatan pesawat dan menuai sukses serta pujian dari dunia sampai sekarang. Bel 412 EB Helikopter yang diproduksi atas lisensi dari Bel Helikopter asal Amerika Serikat ini adalah salah satu produk unggulan dari PT Dirgantara Indonesia. Di tahun 2013 silam, TNI menerima 6 unit Bel 412 EB. Sejak mendapat lisensi PTDI telah memproduksi 63 unit Bel 412 EB, sebanyak 30 unit di antaranya dipesan oleh TNI dan Polri. N-219 Pesawat mini N-219 didesain dan dikembangkan sepenuhnya oleh PTDI sebagai moda transportasi untuk kawasan pedalaman yang terpencil dan sulit dijangkau. PTDI mengklaim telah mendapatkan sekitar 200 pesanan dari berbagai maskapai nasional dan juga pemerintah daerah. N-219 telah menjalani uji penerbangan pertama pada pertengahan 2017. AS-565MB Capung besi bernama AS-565MB diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia setelah mendapatkan lisensi dari Airbus Helikopter. Dilengkapi dengan mesin ganda, helikopter yang di Eropa bernama Panther ini juga digunakan oleh TNI dan Badan Sar Nasional. Panther sejatinya juga bisa digunakan dalam misi medis, perang, dan anti-kabal selam. Nah, still lovers, cukup sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta berikan pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa lagi di info menarik yang lainnya. Terima kasih telah menonton!